selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk setiap pulisan kita, amin teman-teman, sedang berkegiatan apa di hari ini? nah, hari ini, kali ini saya akan berbelanja untuk setelah bulanan gitu ya teman-teman nah, ikutin terus kegiatan saya hari ini jangan di skip-skip, terima kasih banyak untuk yang sudah klik di sini nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah berbelanja untuk kebutuhan selama satu bulannya saya rasa ada yang sudah dan ada juga yang belum ya nah, di sini saya belum berbelanja, jadi di hari ahad, tanggal 6 Juni 2021 iya, lengkap banget saya berbelanja, karena kebetulan Alhamdulillah, kodarullah pak suami itu tidak ada kegiatan untuk di luar jam kerjanya gitu kan, biasanya ada panggilan untuk kerja gitu ya nah, hari ini tuh dia agak luang jadi, beliau bisa antar saya untuk berbelanja seperti biasa, saya berbelanja di Yogyakirin Majalengka karena memang toko ini sualayan ini yang terlengkap dan terdekat dari rumah saya makanya saya selalu berbelanjanya di sini nah, untuk yang pertama saya sudah membeli buah-buahan ini baru baru saya minta tolong untuk menimbangnya ya di kakak petugasnya gitu saya beli 4 macam buah gitu ya teman-teman nah, lanjut lagi saya langsung berkeliling di sini saya membeli yakul untuk stok di rumah biasanya ini yang suka yakul itu suami dan anak gitu ya teman-teman kemudian di sini di sini ada deretan minyak dari berbagai macam merek kemudian berbagai macam harga pula nah, biasanya saya membeli minyak sanko minyaknya bagus menurut saya karena beningnya lebih lama gitu ya teman-teman tahan lama kemudian kali ini saya membelinya minyak sania karena sankonya kosong gak apa-apa deh ya teman-teman yang penting sama-sama minyak nah, saya juga membeli kaldu jamur merek Totole kemudian saya juga mengambil garam garam meja garam dapur mereknya daun kemudian saya sedang memilih-milih saus teriyaki saus tiram ataupun ini intinya saori itu ya teman-teman saori itu kan banyak pilihannya gitu ya nah, teman-teman biasa pakai saus apa nih dari merek saori ini kali ini saya pengen beli ini agak terlalu pedas ya jadi saya gak jadi ngambil saya jadi ambil yang saus teriyakinya itu saus lada hitam kemudian saus tiram nah, ini biasanya untuk anak dan pak suami saya kalau pengen tumisan sayuran gitu ya nah, ini saya mengambil kayu manis kemudian saya juga mengambil boncabe nah, akan tetapi kayu manisnya itu ternyata saya diingatkan pak suami kalau stok kayu manis masih ada di rumah jadi Alhamdulillah saya gak jadi ambil aman dia lebih hemat gitu nah, disini saya mencari apa ya ini quaker oat gitu teman-teman biasanya dulu saya membeli stok yang besar tetapi kali ini saya lagi agak jarang agak jarang untuk sarapan dengan quaker oat nah, akan tetapi saya tetap stok saya ambil yang kecil saja barangkali nanti sesekali saya masih pengen sarapan dengan quaker oat gitu ya teman-teman nah, disini ada granola berbagai macam cemilan sehat ada yang pakai nanas pakai coklat gitu ya macam-macam rasa disini teman-teman biasanya saya beli tetapi kali ini saya masih punya stok kuki sehat dari ladang 5 Alhamdulillah terima kasih ladang 5 kemudian saya juga membeli 2 ciki ya atau snack untuk cemilan nanti untuk anak saya nah, lanjut lagi saya berkeliling ke area persabunan gitu disini saya membeli karbol untuk kamar mandi nah, untuk belanja saya skip saja ya teman-teman karena agak ribet kalau terus pegang handphone gitu jadi saya agak kurang apa ya kurang fokus gitu apa aja yang mesti saya beli nah, setelah berbelanja saya lanjut ke lantai 2 ini lantai 3 gitu ya teman-teman kami pengen makan siang karena ini sudah waktunya makan siang perut sudah keroncongan gitu ya nah, disini saya sudah membeli di lantai 2 tadi saya sempat membeli ke namanya itu chicken sumo gitu ya teman-teman jadi sama saja seperti CFC KFC gitu ya nah, saya belinya disana disana tuh ada rice bowl gitu ya apa sih namanya pokoknya rice bowl gitu ya penyebutannya gimana sih mohon di koreksi ya teman-teman lidah Sunda saya memang agak belibet kalau suruh ngomong bahasa Inggris nah, disini saya buka ya teman-teman tuh teman-teman lihat jadi di bagian dasarnya itu ada nasi kemudian ada dada ayam gitu ya bagian dada dari ayam yang digoreng crispy gitu diguyur dengan saus teriyaki dan dikasih dengan tumisan sayur ini sudah lengkap buat saya ya teman-teman nah, kami sambil menunggu pesanan pak suami datang kami sambil ngemil ngemil gitu lanjut lagi setelah selesai makan kami lanjut pulang ya teman-teman alhamdulillah perut sudah kenyang belanjaan sudah dapat jadi saatnya kita pulang nah, sesampainya di rumah saya langsung unboxing unboxing gede ya teman-teman benar enggak saya langsung bongkar belanjaan saya teman-teman disini seperti yang teman-teman lihat saya enggak bisa menyebutkan semua harga karena memang struk belanjanya itu terjatuh mungkin ketika saya makan di lantai atas tadi ya teman-teman jadi saya sebutkan seingatnya saja gitu ya barangkali di daerah teman-teman ada harga yang sama ataupun di daerah saya mungkin lebih mahal atau bisa sebaliknya juga ya teman-teman disini saya beli minyak sania dengan harga Rp24.000 saya beli kaldu jamur harganya Rp10.000 saori saus tiram dan juga saus lada hitam ini saya beli dua dengan harga Rp5.500 yakul Rp9.500 untuk buan cabai saya lupa ya teman-teman dan juga garam saya lupa untuk peker oat saya rasa harganya Rp15.000 kalau enggak salah nah disini saya membeli tiga buah buah pir gitu ya teman-teman pir hijau ini saya beli tiga biji harganya Rp20.000 buah atau berapa ya saya lupa karena sesampainya di rumah saya lupa cek saya langsung bersihkan saya langsung bereskan saya buang deh plastiknya gitu ya saya beli buah mangga dua buah saja untuk apple saya beli tiga buah kemudian ada blimbing saya beli satu paket ini harganya berapa ya tuh kertasnya udah enggak ada ya teman-teman ini isinya tiga juga ya teman-teman nah untuk lanjutnya persabunan ataupun untuk peralatan mandi dan juga mencuci saya membeli sabun deterjen yang serbuk ya jadi untuk dua bulan ini saya membeli agak dimix gitu ya jadi ada sabun cair ada juga yang serbuk gini untuk sabun cucinya nah untuk sabun mandi saya tetap masih konsisten menggunakan sabun cair ya teman-teman karena saya merasa untuk sabun padat itu saya agak kurang bisa memakainya gitu atau gimana ya ya tetapi kembali lagi ke pilihan masing-masing ya teman-teman gimana cocoknya aja gitu ya nah disini saya masih menggunakan sabun cair gitu ya nah kemudian saya juga membeli sikat gigi yang langsung isinya tiga gitu satu paket biar lebih hemat gitu ya dan juga pasta gigi saya beli satu kenapa beli satu gitu karena jika kurang nanti saya akan membelinya di warung tetangga gitu loh teman-teman nah kemudian saya juga membeli reksona ataupun deodoran gitu ya nah ada juga karbol nah disini saya lupa ketinggalan tadi ya teman-teman saya membeli ini namanya apa peluangi gitu ya peluangi untuk mencuci saya membeli tiga renceng harganya untuk satu rencengnya ini 5.000 rupiah saya beli tiga jadi 15.000 kemudian saya juga membeli sampo saset disini saya beli daft setengah setengah renceng gitu ya teman-teman saya juga beli pentin setengah renceng kenapa setengah-setengah karena pak suami dan saya sampo berbeda untuk anak saya biasanya ikut ke saya teman-teman nah teman-teman sekian dulu video dari saya kali ini inilah hasil belanjaan saya semoga teman-teman tidak salah mengartikan ini sama sekali tidak ada niatan ria semoga ada sedikit meskipun sedikit kita bisa saling menginspirasi meskipun sedikit semoga ada kebaikan yang terselip dari apa yang saya sampaikan nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya semoga kita semua bisa bertemu lagi di video berikutnya dalam keadaan sehat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh